4 dari beberapa tersangka dalam pembunuhan Brigadir Nofrian Shah Yosua Huta Barat atau Brigadir J telah menjalani tes kebohongan ART Irjen Paul Verdi Sambo, yakni Susi, turut mengikuti uji kejujuran tersebut. Namun, polisi menutupinya dari publik tak mau memberitahukan hasil uji tersebut ke media masa untuk hasil deteksi kebohongan yang sudah dilakukan kemarin terhadap PC dan juga Susi, sama. Penyampaian hasil tes tersebut merupakan kewenangan langsung penyidik, kata Deddy, penyidik yang berhak mengungkapkan kepada teman-teman wartawan, termasuk penyidik juga akan menyampaikan kepersidangan, imbuh Deddy. Banyak yang harus dipertimbangkan, jika polisi menyuguhkan hasil tes tersebut ke publik, alasan lainnya lantaran hasil uji kebohongan itu merupakan barang bukti, jadi tidak sembarangan dipublikasikan. Alat pendeteksi kebohongan yang digunakan Polri bersertifikat The International Organization for Standardization, ESO, berasal dari Amerika tiga tahun lalu dan berakurasi 93 persen. Barada Richard Eliezer, Bripka Ricky Rizal, dan Kuat Ma'ruf telah melewati tes kebohongan pada tanggal 6 September, kemudian dilanjutkan oleh Putri Chandrawati dan Susi pada tanggal 7 September. Sehari setelah istrinya, giliran Sambo yang direncanakan menghadapi poligraf. Namun, bagaimana hasil tes tersebut? Hanya penyidiklah yang akan menyampaikan hasil tersebut ke meja persidangan. Terima kasih telah menyaksikan video ini hingga akhir. Tetap saksikan berita terbaru kelanjutan Verdi Sambo. Terima kasih telah menonton!